Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dan saya Kurnia Yassan di Google Computer Channel Oh ya teman-teman kali ini saya akan menunjukkan beberapa tripod yang saya pakai di dalam proses recording video yang biasa saya lakukan yang pertama adalah saya menggunakan mini Flexible tripod mini Flexible tripod ini berbahan besi fleksibel jadi yang biasa saya gunakan biasanya untuk action cam saya gitu kalau misalkan saya ke pantai sifatnya tempat-tempat yang notabene yang outdoor yang istilahnya rawan kalau bawa kamera mirrorless atau point of shoot kamera kayak g7x ataupun handphone untuk recording itu meresikokan device saya saya biasa menggunakan recordingnya menggunakan action cam jadi ke tempat-tempat yang ekstrim saya menggunakan action cam ini saya pasang di flexible tripod seperti ini dengan housing yang sudah saya modifikasi jadi biar enggak istilahnya enggak kena batu segala macem kena air jadi saya menggunakan tripod flexible mini mini Flexible tripod jadi kalau kalian ingin tahu konstruksinya seperti apa itu seperti ini teman-teman jadi bentukannya seperti ini mungkin di video saya sebelumnya pernah diulas cuma enggak sebegitu detail jadi disini itu tripodnya itu berbahan dasar besi ininya ada ABS mungkin seperti plastik ABS yang solid keras lantas di sini ada boletnya jadi ada bolet ini untuk untuk mengencangkan untuk memutar istilahnya untuk mengkondisikan kamera modi model misalkan B ring segala macem jadi walaupun kenapa saya pakai ini saya memilih fleksibel mini tripod ini karena satu pertama adalah dari build quality build quality nya sangat kuat dan kokoh lantas dari istilahnya untuk daya tahan dalam tanda petik untuk kekuatan ya pasti karena memang membuatnya bagus pasti daya tanya kuat lantas dia bisa menahan beban menurut saya untuk kamera kamera mirrorless yang ukuran mungkin sekian sekian ratus istilah sekian 300 atau sampai 500 gramnya 300 atau 500 gram dia masih kuat untuk menahan bebannya seperti itu jadi enggak enggak goyang itu pun di permukaannya adalah karet jadi permukaan bawahnya itu karet berdasar karet yang notabene ini biar gak kalaupun misalkan dia nahan beban di permukaan yang datar gini dia enggak akan licin dia enggak akan cepat gini istilahnya enggak bengkok bisa suka karena mungkin karena kecil praktis lantas dia punya istilahnya fleksibilitas yang tinggi itu jadi dipegang gini aja jadi enak gitu makanya saya kombinasikan dengan action cam saya yang saya sudah modifikasi jadi kalaupun kayak misalkan saya jalan saya mau nge-vlog cuma seperti ini aja jadi cukup praktis sekali lantasnya kedua adalah eh fleksibel tripod yang berbahan dasar karet jadi karet fleksibel jadi di dalamnya itu kalau misalkan saya baca di deskripsi produknya itu itu berbahan dasar double sorry di luarnya itu ada bahan seperti karet jadi dia lentur dia empuk ya teman-teman jadi karetnya empuk ininya karet-karet dilapisi karet dalamnya itu kawat semacam kayak kawat fleksibel kawat yang notabene yang mungkin yang lebih kuat dari kawat-kawat yang yang mungkin kayak kawat-kawat jemuran itu jadi lebih kuatan ini gitu loh jadi dia fleksibel jadi bisa tekuk-tekuk saya sudah pernah review di sebelumnya di video saya sebelumnya mereknya foto pro teman-teman foto foto pro sorry foto pro ufo2 jadi ufo2 foto pro ufo2 jadi saya pakai ini biasanya kalau misalkan dulu saya pernah pakai fleksibel tripod ini saya pasang di sepeda pada saat saya nge-vlog pakai sepeda tapi setelah saya beli mounting sendiri untuk sepeda saya nggak pakai ini lagi tapi saya lebih cenderung biasanya kalau saya bikin recording sendiri yang notabene saya duduk dan di depan meja biasanya saya pakai ini fleksibel tripod ini jadi ukurannya yang tidak terlalu dalam artian nggak terlalu panjang juga nggak terlalu penting mungkin kalau misalkan ukuran ini sekitar 30 cm kalau yang tadi itu sekitar kurang lebih sekitar 15 cm jadi kurang lebih 15 cm yang ini sekitar 30 cm jadi kenapa saya memilih ini satu dari konstruksi fisik lagi-lagi kalau saya nyari tripod atau tripod itu biasanya pertimbangan pertama pada build quality artinya konstruksinya jadi bahan-bahan dasar yang dibuat itu apa jadi dari sisi kekuatan juga kenapa saya tidak memilih kebanyakan vlogger kan memilih yang fleksibel tripodnya kan milik Gorilla pod yang dari Joby itu yang seperti Gorilla seperti yang di belakang saya itu nah kenapa saya nggak pakai yang model Joby karena kalau Joby kan ini pertimbangan saya menurut saya gitu loh jadi jadi itu kayak hanya semacam model kuncian gitu yang saya pernah lihat itu ada beberapa vlogger yang sampai patah ininya pada saat diputar di tekuk gitu dia sampai patah dan pernah ada satu vlogger luar negeri saya lihat juga akhirnya kameranya jatuh dan pecah gitu saya nggak mau meresikokan itu kenapa saya akhirnya memilih ini karena dia nggak ada istilahnya hanya kuncian untuk bola-bola gitu yang terkunci kalau ini kan menyatu gitu loh bahannya menyatu jadi ke pertimbangan saya kenapa pakai foto pro UFO 2 jadi itu tadi yang pertama itu fleksibel tripod mini fleksibel tripod yang pertama itu nggak pakai merk nggak ada merknya nggak ada merknya jadi untuk range harga sendiri kalau yang itu murah sekali yang mini fleksibel tripod kurang lebih Rp10.000 sampai Rp15.000an harganya jadi murah sekali kalau bisa cari di di marketplace di Bukalapak atau Tokopedia pakai kata kunci pakai keyboardnya mini fleksibel tripod kalau yang foto pro UFO 2 ini sekitar mungkin Rp200.000an sekarang harganya jadi lebih murah daripada merek-merek Joby gitu Joby Gorilla Pod jadi kalau yang foto pro UFO 2 itu lebih murah dan di pembelian paket pembeliannya pun kalian akan dapat klaim untuk handphone kalau ini klaimnya saya beli sendiri dipakai ulan ZST 03 jadi bahannya berdasar-dasar besi lagi-lagi saya pertimbangan pertama kalau mau beli barang itu konstruksi fisik bahannya build quality itu yang pertimbangan karena harapannya adalah biar long lasting biar awet Oke lantasnya ketiga adalah tripod yang saya pakai ini tripod yang ketiga yang saya pakai yang saya tunjukkan ke video sebelumnya soal 6 keuntungan vlogging vlog pakai handphone ini berdasar berbahan dasar besi juga berbahan dasar besi jadi besinya besi yang solid maksudnya besinya enggak fleksibel kalau ini jadi memang besi pure besi aluminium sorry bukan besi magnesium alloy lah kalau dibilang ini bahan dasarnya magnesium alloy jadi ini ada peningnya jadi disini ada semacam kayak bowl head gitu jadi bisa dipenik atas bawah jadi ini bisa ditekuk sorry bisa bisa ditekuk gini-gini 180 derajat teman jadi kalau misalkan kalian mau shoot misalkan mau model kebawah disini kalian bisa kunci desa di sini ada pengunciannya nah disini ada penguncinya tuh ada penguncinya yang warna merah ini bisa diginikan kalau kalian misalkan mau nge-shoot seperti ini kalau misalkan kebalik pun kalau misalkan model beberapa derajat yang sesuai dengan kalian misalkan agak gini nah kalian bisa tepuk ini aja nah tinggal kunci aja jadi kenapa saya memilih ini risai lebih ini lebih set saya merakit kenapa saya bilang merakit karena ini yang bawahnya ini terepot bawahnya bawahnya ini terepot bawah ini saya pilih terpisah ini merknya underwear teman-teman ini underwear tulisannya underwear ini nggak kelihatan ini underwear tulisannya mereknya kalian tinggal masukkan kata kunci underwear 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 tulisannya underwear jadi yang atasnya pun juga underwear pening kayaknya underwear pening buat untuk pening kamera jadi saya kombinasikan dengan handphone ini saya beli juga klaimnya juga ulangi ST03 jadi berwarna berdahan berbahan dasarnya juga besi juga ini saya tadi sudah saya lihatkan di video saya sebelumnya yang ini bisa dipending kanan-kiri jadi jadi putar-putar gini kalau kalian butuh istilahnya record video seakan membutuh pening untuk memutar gini memutar kamera jadi di sini ada fiturnya jadi lebiar hasil kamera kalian lebih smooth disini ada fiturnya Hai enaknya itu kenapa saya membeli ini tel untuk harga sendiri itu dari tripodnya sendiri harganya harganya seratus ribuan untuk goldheadnya sendiri yang pakai pening ini harganya lebih mahal sekitar 230 kalau kalian tanya misalkan klaimnya berapa yang klaim yang saya pakai ini ulangi ST03 ini harganya 160-an jadi total-total ya sekitar 500an 500 sekian lah dan cukup worth it karena memang bahannya memang memang kuat dan ini istilahnya mau berapa puluh tahun pun enggak rusak gitu saya bilang kenapa enggak rusak ya karena memang bahannya aluminium alloy semua gitu jadi kuat sekali Oke kalian bisa cari di marketplace kebetulan saya ini belinya di marketplace tapi yang pakai momode yang ngambil dari barang yang langsung dari Cina karena harganya jauh lebih murah kalau kalau di yang lokal sini market lokal sini mahal sekali teman-teman jadi buat kalian tinggal searching-searching sendiri saja tapi kalau butuh misalkan referensi sellernya nanti bisa tulis comment aja di bawah video ini Oke yang tas yang tripod yang terakhir yang akan saya tunjukkan tripod yang terakhir yang saya pakai itu mereknya ini yang tripod tripod yang profesional yang notabene yang semi-pro lah istilahnya di middle kategori middle lah jadi saya pakai felben felben jadi saya pakai felben videomate 438 jadi saya pakai itu saya pakai felben felben kenapa pakai felben pertimbangannya adalah dia punya ini semacam kayak ball head gitu dia untuk peningnya itu eh dari dibandingkan sama istilahnya tripod saya yang pakai sekarang ini saya tripodnya juga tripod semi-pro juga itu cukup istilahnya enak teman-teman untuk perpindahannya untuk peningnya jadi ini halus sekali ininya enggak agak seperti terakot yang lain dia halus sekali terus untuk untuk ga handlenya sendiri untuk untuk handle ke kanan ke kiri ke atasnya itu dia panjang jadi enak kalau mau kontrol mau belok-belok ke kanan ke kiri jadi seperti itu alasannya itu dan build quality-nya bahannya ini magnesium alloy ini magnesium alloy jadi dari bahan sendiri dia udah cukup bagus solid kuat jadi pertimbangannya itu untuk range harga sendiri saya dulu kalau nggak salah belinya sekitar 750-an nggak tahu kalian bisa dapetin yang lebih murah ataupun lebih mahal terdapat seller kalian bisa cari sendiri di marketplace ini yang untuk tripod untuk kamera sendiri yang lain adalah tripod untuk lighting tripod untuk lighting sendiri saya pakai lightingnya karena berhubung lightingnya saya pakai saya nggak akan tunjukkan ke kalian karena lagi saya pakai ini pakai buat posisi lighting mungkin saya tunjukkan sekilas aja saya putar aja jadi itu yang saya pakai jadi nilai untuk lighting tripodnya seperti ini saya pakai saya pakai ini bahannya juga sama solid ini bahannya solid dari besi juga mereknya Foyue Foyue mereknya jadi ini dari besi kokoh nah ini bahan dasarnya seperti itu oke nah jadi itu tadi jadi itu seputar repot-repot yang saya pakai dalam proses recording teman-teman jadi dalam proses recording untuk yang ini saya pakai sendiri itu ada oboh kalian bisa lihat eh reviewnya di video saya yang sebelum-sebelumnya ada hobo saya pakai oboh nah ini boleh dikategorikan middle low jadi kategorinya di mungkin kategori tripod ekonomis tapi bahannya cukup bagus kenapa saya akhirnya pilih jadi saya sendiri untuk tripod sendiri saya punya 123456 yang sering saya pakai tapi totalnya lebih dari 10 suara saya punya cuman teman-teman yang sering saya pakai adalah ada enam ada enam buah itu tadi saya sudah sebutkan Oke kalau ada pertanyaan kritik saran seputar tripod yang saya pakai buat proses recording video kalian boleh tulis di bawah video ini mudah-mudahan bermanfaat buat referensi kalian kalau mau nyari tripod seperti apa yang bagus buat recording saya guna saya di Google Commenter Channel Oh sorry 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 jangan lupa subscribe teman-teman ya karena saya akan sering bikin video lagi eh mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi saya guna saya di Google Commenter Channel sampai jumpa